Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan bertutorial Cara mengukur kapasitor Ini Tanpa menggunakan Avometer Jadi Ini kemarin itu Punya Kipas angin Ini Untuk kapasitornya Ukuran 1 mikro 5% 400 Vol AC Jadi Untuk kapasitor yang Model begini ini Biasanya Banyak Terdapat itu di kipas angin Nah Cara untuk menentukan Kapasitor ini Keadaan itu Keadaan masih baik Atau sudah Menurun Resistensinya Dimensinya Atau kualitasnya sudah menurun Atau mati Itu bagaimana Tanpa harus menggunakan Avometer Nah sekarang langsung saja kita coba untuk pengujiannya Bagaimana caranya Mengukur kapasitor ini tanpa menggunakan avometer Nah kalau di rumah teman-teman itu ada colokan listrik Ada di tembok maupun yang pakai kabel itu untuk caranya yang pertama kelupas untuk ujungnya kabel ini kedua-duanya Ini untuk kedua-duanya Lalu ujung kapelin nanti dimasukkan ke ini Colokan ini Sumber tegangan dari PLN Langsung Nah caranya Masukkan bersamaan untuk kabel ujungnya ini sampai menyentuh besi yang ada di dalam Nah itu ada bunyinya Itu sampai ada berbunyi Kalau belum berbunyi berarti belum Belum apa ya Belum mengisi Belum collect Nah setelah itu Sabut Lalu untuk kedua ujung ini dihubungkan Nah ini nanti untuk mengetesnya apabila kapasitor ini dalam keadaan baik Itu pasti akan menyimpan tegangan untuk kapasitor ini Nah kita cek Nah itu ada bersihkan berarti Untuk kapasitor ini itu dalam keadaan baik-baik saja tidak rusak Begitu untuk caranya pengetesan Coba kita coba sekali lagi Sampai bunyi Sampai bunyi Nah lalu dicabut Lalu dihubungkan lagi Nah itu Kalau sudah bunyi Berarti untuk tegangan yang ada di kapasitor ini sudah hilang Begitu Jadi kalau disentuh-sentuh lagi sudah tidak bunyi Sudah tidak mengeluarkan api Begitu pengirsa Itu tadi untuk cara pengetesan kapasitor Yang model begini ini Dengan cara Pakai tegangan listrik tanpa menggunakan Avometer Oke Cukup sekian dulu Untuk Pertemuan kali ini Bila ada salah kata Kami pribadi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan Akhir salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton